Taruh sini aja Airnya sini juga deh Jangan jauh-jauh, nanti kangen ya Terus sedikit ada rasa-rasa umum gitu teman-teman Ada rasa yang tertinggal lah ya Merk ini ya, kalau kalian punya Jadi tuh warnanya mbula gitu loh Ya apa sih, kayak kurang pigment Ini akan pakai cara yang wet on dry Kita lihat Jadi kita akan bandingin hasilnya Assalamualaikum Hai teman-teman, ketemu lagi Sama aku Kak Iva Di video kali ini, Kak Iva mau unboxing ya Nah ini sudah ada Dua benda di depan kalian Yang pertama ada Kertas Jadi ini kertas khusus buat melukis ya teman-teman Namanya Art Imedia Watercolor Paper Sama ada Punyanya Faber Castle Ini Isinya 12 warna Namanya Watercolor Paincakes Ini Sebenernya Kak Iva ada in giveaway ya teman-teman Jadi Kak Iva tuh Selama bulan Desember ini Mengadakan Saya embara Membuat poster Buat kategori SMP Buat kalian yang masih SMP Kalian bisa klik linknya Di description box ya Untuk mengetahui syarat dan ketentuannya Nah sekarang Ini yang Kak Iva akan unboxing Adalah punya Kak Iva sendiri Yang ini buat giveaway aja Jadi Kak Iva akan kasih ini ke kalian Yang juara 3 Ini Kak Iva simpen dulu ya Kak Iva akan Mereview Dari tampilan boxnya dulu Jadi di depan ini ada kayak Berlubang gitu Ini Catnya di dalam sini Lalu di baliknya ini Ada Ada macam-macam tekniknya Yang pertama Wet on dry Jadi Di kertas kering aja Di kuas langsung Lalu ada Sebenernya ini namanya Wet on wet ya Tapi ini tulisannya Wet in wet Jadi Kertasnya dibasahin Baru dikasih catnya Lalu ada Ada yang pakai Spons Terus ada yang Teknik batik Jadi maksudnya Yang teknik batik ini Adalah Mix media Jadi pakai crayon juga Nih Keliatan apa enggak ya Sama yang Stippling teknik Mungkin membentuk Motif gitu ya Motif daun Oke langsung aja Kita buka Barangnya Ini ya teman-teman Jadi Di dalamnya tuh Ada 12 warna Terus Dilengkapi juga Dengan Kuas Bentar ini Bukanya gimana nih Begini aja ternyata Jadi ini gratis Teman-teman Free Kuasnya kayak gini Tapi Kak Iva Pilih Punyanya Joico ya Jadi ini Kak Iva udah siapin Kuas Yang merek Joico Ini ada yang Ukuran 0 Terus Ukuran 2 4 6 Ya ini Joico ini Recommended sih Standar lah Ini ada yang 10 Oh ini yang genap Semua kayaknya Sama yang ujungnya Kotak ini 12 sama 8 Jadi teman-teman Kalau mau belajar Jat air Diusahakan Dilengkapi ya Fasilitasnya Oh ya Tadi Faber Castelnya sudah Sekarang Kak Iva akan bahas Kertasnya Ini ya teman-teman Ini ada Watercolor Paper Ini ukurannya 200 gram Dan Dimensinya Ukurannya A5 Jadi Ini tebal banget Teman-teman Tuh Kalau dibandingin yang Canson kemarin Itu 120 gram Tapi buat yang Pensil warna Nah ini Kelihatannya sih Kokoh ya Aku udah cobain Sih tadi Nah selanjutnya Kita akan tes Warnanya Seperti apa Ini Kak Iva Udah siapin Kertas Jadi udah Kak Iva Kotak-kotakin Nah mungkin Kalian mikir ya Ini kok Kak Iva Pakai Ballpoint sih Ininya Buat Frame-nya Nah ini Kak Iva Punya Ini apa Favorit nih Bentar Aku cari dulu ya Nah ini ya Jadi Kak Iva Pakai garisnya ini Jadi dia itu Sifatnya Water resist Nih Punyanya Artline Artline drawing system Jadi itu Dia ada Drawing pen gini Merek Artline Ini Kak Iva Pakai yang 0,8 Dia itu Anti air Teman-teman Jadi kalau Kita melukis Terus bikin Sketch-nya Langsung pakai Drawing pen ini Aman Jadi gak akan Blowbor gitu ya Oke Mau kalian screenshot Boleh Jadi Jadi ini Dari aku Zaman kuliah dulu tuh Ini juara banget Teman-teman Ini gak akan Blowbor Kalau kena air Nah Jadi Kak Iva Pakai ini Buat Menggambar Frame-nya Yang kotak-kotak ini Oke Langsung aja Kita mulai Ngetes Warnanya Sebenarnya Kalau mau ngetes Ini tuh Cuma butuh 11 kotak Tapi Kak Iva Ini Udah bikin 12 ya Ya gak apa Nanti yang terakhir Bonus aja Nah ini Kak Iva Udah siapin air Nah nanti Ini kita Melarutkan Pewarnanya Disini Jadi ini berfungsi Sebagai palet Ini udah Cukup Anu kok Bisa dipakai Oke Ini Kak Iva Taruh sini aja Airnya Sini juga deh Jangan jauh-jauh Nanti kangen ya Ah lupakan Oh ya teman-teman Ini kita butuh Ekstra kertas lagi Bentar Kak Iva Akan ambil kertasnya Ini sebenarnya Kak Iva juga Sama-sama belajar ya Kak Iva akan Coba dulu Pakai kuasnya Punyanya Faber Castel ya Oke Ini udah Lebih Lebih oke nih kayaknya Oke kita mulai Kalian bisa kasih kritik Saran Harusnya Kak Iva Seperti apa Karena Kak Iva Butuh banget Untuk Ini apa Dapat Masukan Oke lanjut Warna Selanjutnya Yaitu Orange Jadi Kalau kalian Ada Masukan Kritik Saran Kalian Bisa banget Tulis di kolom Komentar Teman-teman Jadi Kak Iva tuh Lebih seneng Gitu Kalau ada yang Ngasih tau Daripada Kalian dateng Terus Wah ini Nggak bener nih Terus Nggak ngasih tau Nggak apa Terus Kalian Kasih dislike Gitu Nusuk banget Teman-teman Kak Iva berharapnya Kalau kalian ada Masukan Sampaikan dengan Bahasa yang Sopan Kalian bisa tulis Di kolom komentar Oh iya Ini selanjutnya Kak Iva akan Pake warna kuning Oke selanjutnya Kuning sudah Oh ini warna apa ya Oh mungkin Orang yang Lebih tua ini Kayaknya Ini orin Vermilion Itu teman-teman Ini tadi Ke Apa Kelupaan ya Taruh mana ya Nggak ya Sini aja ya Oke lanjut Kita pake warna Hijau Terima kasih Tau nggak sih Sebenarnya Yang aku takutin Tuh apa Aku tuh takut Kalo Satu hari Ada Orang-orang Yang Bener-bener Pinter Cat air Itu Ngebully Aku guys Aku tuh Takut banget Jadinya Dalam materi ini Aku tuh Apa namanya Lebih hati-hati Banget Teman-teman Aku tuh Belum Menguasai Materi ini Jadi ini Aku masih Coba-coba aja Masih kenalan dulu Sama ini Biasanya kan Kak Eva pake crayon Nah Jadi cat air ini tuh Baru banget Teman-teman Jadi mohon Dikasih Masukan ya Barangkali Kalian lebih paham Tentang cat air Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Selanjutnya Selanjutnya Ini warna biru Wow 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 Birunya Strong Teman-teman Ini entah Aku yang Terlalu Semangat Atau Emang kayak gini ya Kalian yang pakai Faber Castell Cerita dong Di kolom komentar Please Aku takut banget Guys Masalahnya Aku Masih new Masih Baru banget Oke lanjut Ini ada warna Sedikit ungu Ini Kak Eva Gak tau warna apa Tapi Kak Eva coba dulu Jadi ini untuk Teknik ini Aku pakai teknik Wet on dry Ternyata ini warna Seperti Ultramar Lulah Kok anggel Ini tuh ternyata Warna Ultramarin Atau warna Hijau Eh Hijau Sampai Jadi warna Biru Tapi Biru yang Biru dongker gitu Terus sedikit Ada rasa-rasa ungu Gitu teman-teman Ada rasa yang Tertinggal Oke selanjutnya Ini Kak Eva Akan cobain Warna Ini ya Coklat muda Ini coklatnya Coklat yang muda Ini kayak warna Ini apa Yellow Yellow Okrl Di crayon itu Tau gak sih Yang sering kita sebut Sebagai coklat muda Tuh ini Ini aku udah bener Apa belum sih Aku sendiri gak tau Guys Aduh Aku ini belajar Masih ya Aku Masih Belum menguasai Untuk cat air Jadi Aku masih Apa Masih newbie Masih baru Coba-coba Ini Sebelumnya Kak Eva udah pernah bikin Tutorial Tapi kayaknya tuh Fail teman-teman Soalnya tuh Ini Kak Eva tunjukin ya Jadi Kak Eva Pakai cat air Yang mereknya ini Merek ini ya Kalau kalian punya Jadi tuh warnanya Bulak gitu loh Ya apa sih Kayak kurang pigment Nah Ini selanjutnya Aku pakai Ini ya Coklat yang gelap Ya emang Ada harga Ada rupa ya Jadi kalau Apa Yang kayak gini kan mahal Ya mahal sih Menurut aku Tapi Itu lebih pigment Banget teman-teman tuh Ini tuh kayak Kayak pigment Banget gitu sih Ya apa ya Pokoknya tuh Keluar gitu loh Warnanya Jadi ini tuh Keren banget guys Ini recommended banget Kalau kalian pakai Faber Castle Yang Pancakes ini Ini tuh lebih Worth it Daripada yang tadi ya Sorry to say Untuk itu tadi Merek yang itu Aku kayaknya Salah beli dulu guys Itu Warnanya Keluar banget Gitu loh Dikit aja Disapuin tuh Udah Keluar gitu loh guys Sebelumnya Aku belum pernah sih Pakai yang lain-lain Ya cuma itu tadi Yang Bula tadi itu Apa sih Bahasa Indonesia Bula itu Kurang Ini Apa Kurang nyala Gitu warnanya Menurut aku loh Apa Akunya yang Gak bisa ya Tapi aku Rasa Setiap Cat air itu Punya Karakter masing-masing Teman-teman Jadi kalau kalian Beli yang Yang murah Maka hasilnya Maka hasilnya Akan beda Sama yang Kalian beli Mahal-mahal Gitu ya Oke lanjut Ini Kaif akan Pakai warna Hitam Jadi warna Yang paling Terakhir Hitam itu Warna apa Bukan ya Aku dulu Pernah ditanya Indosenku Ini warna Hitam itu Warna Warna Bukan Aku akan Campurin Aja Karena Birunya Tadi Yang Ini Jadi aku Pakai Biru Ini Dicampur Sama Putih Jadi dia akan Menghasilkan Biru muda Guys Tuh Kayak gini aja Terus Kita oles deh Tuh kan Dia tuh akan Lebih muda Ini aku udah Bener apa Belum ya Kayaknya aku Merasa Ada sesuatu Yang ganjal Guys Aku tuh Takut Kalau Apa yang aku Bagi tuh Aku sendiri Sebenernya Gak Gak begitu Menguasai Jadi Kalau kalian Ada saran Kritik Kalian boleh Tulis aja Di kolom komentar Kak Iva Kan baca kok Oke Ini udah Jadi Udah 12 warna Ya Dan Sebenernya 11 warna Yang satunya Aku Bikin Sendiri Nah Ini kan Warna putihnya Sudah ternoda Ya guys Ini aku punya Tips Jadi kalian Kasih Tisu basah Gini Tisu yang Udah dibasahin Terus Kalian usap Gini Tuh Dia akan Bersih Kembali Nah Kayak gini Ya Tuh Jadi aman Oke Teman-teman Ini aku Habis ini Akan Membuat Tutorial Jadi ini aku Ala-ala Tadi aku Lihat di belakangnya Ini ada Kayak Gambar Pemandangan Aku Coba bikin Ini ya Nah Ini aku Sudah Ini Kita tunggu Kering Ini Ini udah Aku Kasih Kayak Border Gitu Pakai Solatip Jadi Aku akan Nyontoh Yang ini Coba Aku bisa Apa enggak ya Yang teknik Wet on Wet Jadi ini Harus Bener-bener Basah Teman-teman Sekarang aku Mau ganti Airnya Oke Tunggu ya Aku beres-beres Dulu Oke guys Ini aku udah Ganti Airnya Sama Apa Aduh kok Ribet sih Nah ini Cat airnya Aku taruh Sini aja Jadi Di contohnya Itu Oh bentar Kayak tadi Aja deh Aduh ribet Banget Sini orang Oke Di contohnya Tadi Ini ada Kayak Pemandangan Gitu Terus ada Pohon Pohonnya Jauh Pohon yang besar Ini Sama ada Tanahnya Coba ya Ini Langitnya ini Warnanya biru Sama kuning Oke Aku akan coba Pakai teknik Wet on wet Ini aku Ngasal banget ya guys Jadi aku Habis Lihat Sekilas sih Di youtube Jadi aku kayaknya Untuk karya orang ya Tapi enggak kok Ini aku akan Basahi semuanya Dan ini tuh Harus bener-bener Basah guys Dan hebatnya Ini tuh Nggak akan Melengkung-lengkung Kalau kalian pakai Kertas yang khusus Buat Cat air Karena dia Bersifat Menyerap air Dan juga Kenangan yang Indah bersama mantan Tidak ada Apa sih Oke Aku akan ganti Kuasnya Ganti apa tetap ya Aku nervous Banget guys Oke Kita akan Coba pakai Warna yang Apaan Pakai yang Warna ultramarin Tadi Kita akan Sapukan ke Atas Wah ini Bulunya Rontok Guys Kuasnya Ternyata Ini Apa Jebol Ini Atasnya Kalau kalian Tau kuas yang Recommended Kasih tau ya Karena aku tuh Newbie Oh bentar Ini Kurang 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 Atau Kurang Kasih sayang Aduh Apa sih Sorry guys Aku tuh Kayak Agak Ini Apa Sakit Kayaknya Aku nih Sakit Jiwa Oke Lanjut Ini aku sambil Nyonto ya Tolong Kalian Jangan Bully aku Ya guys Tapi Kasih Kritik Yang Membangun Oke Aku akan Campur Pakai Biru Yang Ini Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Bagus Menurut Aku sih Bagus Gak tau deh Menurut Kalian Kita Ratain Apa Gimana ya Atau Dibikin Artsy Artsy Gitu Sama Ada Kuning Tadinya Aku cuci Dulu Pakai warna Kuning Itu Di bawah Kira-kira Segini Kayaknya Nah Nah Segini Aduh Ini kuasnya Kok Mrodol Mrodol Sih Sorry Sorry ya Guys Aku tuh Amatiran Ini ya Contohnya Gitu Kayak ada Awan-awan Gitu Dan Disini tuh Kuningnya Pekat banget Guys Atau Aku pake Kuasnya Yang Faber Castle Ya Ini Kayak kurang Kuat deh Kayaknya Ntar Aku mau Pake ini Jadi aku Mau ambil Warna kuning Kemudian Aku sapukan Kok sama ada Pink-pinknya nih Tuh Keliatan gak Pink Duh Tapi ya Gimana ya Ini dulu aja Belum kering guys Sebenernya Kalau mau sih Bisa sih Tapi Gak dulu Apaan sih Aku mau bikin Garis Disini Mungkin Karena aku Mau bikin Pohon Pohonnya Ngasal banget Ini yang atas Belum kering Udah aku Timpa-timpa Aja Nih Ini Kalau Salah Aku Nanti Bisa Dibully Orang Se-Indonesia Ternyata Ternyata Tanahnya itu Kayak ada Kerem-keremnya Gitu Jadi aku Pake warna Ijo aja Sama Coklat Ini yang aku Sambil nyontek Gini guys Barangkali aku Salah Kalian bisa Kritik aja Di kolom Kommentar Tapi jangan Barbar ya guys Karena Kalau kalian Barbar Aku tuh Jadi minder Dan aku males Berkarya lagi Jadi please Maklumin ya Aku kan Belum Belum Pro gitu Ini aku akan Baur-baurkan Warna Yang sempat ada Yadah Kayaknya aku Ceret banget ya Kali ini Sorry ya guys Ini soalnya Aku Excited banget Hari ini Oke Kita tunggu kering dulu Kira-kira 10 menit Nanti kita lanjut Lagi Oke guys Ini sudah 10 menit Ini yang tadi Aku bikin Udah kering Dan dia itu Ternyata Agak gelombang Juga ya Tapi Bisa kok Dipake ini Oke Ini gambarnya Mau aku lanjutin Jadi Kalau menurut Bungkusnya Dia itu Habis Ini ditebeli Lagi guys Jadi Langitnya itu Yang atas Itu lebih tebel lagi Sama Di rumputnya Sama ada awan-awan gitu Oke Kita coba ya Oke Jadi ini Paket teknik sungging Teman-teman Jadi aku dulu Kuliah itu ada Mata kuliah Apa ya Yang Yang ngajarin Pak Arimbawa itu Ya jadi Teknik sungging Guys Wuh Warnanya Ngejreng Yang biru ya Ini aku Kayaknya Ala-ala aku Nih Jadinya Nanti Jadi tebel Ah Aw ah Gelap Ah Pakain aja Lebih Keluasa Kayaknya Meskipun Berodol Ih Kenapa sih Sebel aku Kalau ada Kuas berodolan Tuh Tuh Kayak Kurang worth it Ya Kira-in Joico Paling bagus Guys Atau Pakai Lira Ya Paling bagus Ya Kalian Kalau punya Pengalaman Pakai Kuas Lira Kalian Bisa Tulis Di kolom Komentar Ya Ini aku kan Baru Pemula Jadi aku Pakai Yang Seadanya Aja Ini aku Ngarang Ya Agak-agak Ngarang Misalnya Kalau disuruh Sama Persis Kayaknya Nggak Bisa Oh Oh iya Ini aku Beli Kertas Buat Cat air Ini Sebenernya Aku habis Nonton Instagram Ngarang Itu loh Yang Bikin Komiknya Agnoid Agnoid Archie The Red Cat Itu Nah Dia katanya Bilang Ini juga Recommended Oke Ini yang Awanya Sudah Jadi Yang Biru Lanjut Ke Ini Yang Bawahnya Ini pake Orange Katanya Yang Digambarnya Ini Ya Pake Orange Aku Akan Cobain Mungkin Kayak Gini Aja Ya Ini Kalo di Kamera Gimana Sih Terlalu Terang Nggak Ya Segini Cukup Oke Oke Selanjutnya Aku akan Kasih Yang Warna Ijo Tua Jadi Aku akan Campur Sama Biru Buat Mempertegas Garis Yang Di Tanah Tadi Tadi gimana di kamera Oh sorry guys baterai aku habis ya ya terpaksa kita lanjutin mungkin besok ini aku udah malem banget guys udah jam 10-an aku kayaknya mau tidur dulu kita lanjut besok ya Oke guys kita akan lanjutin yang ini kemarin kan ya jadi habis itu kita bikin jadi kalau pensi pensil jadi kalau cat air itu yaitu sifatnya ini ya sifatnya itu kayak nggak seplakat kalau pakai akrilik jadi kalau akrilik itu bersifat ini lebih apa lebih nutup ya kayak cat poster itu juga nah kalau cat air itu sifatnya emang gini guys jadi itu kayak nggak rata gitu ini pohonnya kalau mau gini aja boleh Hai tapi aku akan tambahin warna yang yang gelap jadi aku akan kasih hitam biru hijau jadi emang kayak gini ya temen-temen jadi itu emang apa emang ditumpuk-tumpuk gitu sampai sesuai sama warna yang kita pengen jadi emang beda kalau pakai akrilik jadi kalau kalian udah terbiasa pakai akrilik itu enggak akan sama kayak cat air guys cat air itu emang romantis ya kita nggak bisa maksain dia cepet terus lebih menuntut kita untuk bersabar Oke aku akan ganti kuasnya karena ini kita akan bikin ranting-rantingnya aku akan pakai kuas punya joigo juga tapi ini aku beli yang ecer yang nomor 0 ini yang paling kecil ya teman-teman ujungnya dan ini tuh eh apa namanya tipis nanti hasilnya ya selamat menikmati selamat menikmati aku timpa lagi karena kurang gelap guys jadi kalian hanya akan mendapatkan warna yang seperti ini nah gitu ya guys ini kasihan banget ya pohonnya tuh dia berguguran sendiri daunnya tapi temen-temennya tuh hijau-hijau semua guys mungkin dia lelah ya aku akan kasih efek kalau daunnya berguguran oh bentar aku mau pakai warna ini warna orange oke aku akan lanjut ke sebelah kanan ini kita lebih cepat aja kali ya aku akan pakai warna ungu darah selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita tunggu dulu sampai kering kira-kira 10 menit aku akan kembali kalau sudah kering ya oke guys ini tadi aku bilangnya mau aku tinggal 10 menit tapi ketika aku balik dari 10 menit itu tapi ternyata 10 menit itu gak cukup buat mengeringkan kertasnya dan ini tuh udah kering jadi aku mau bikin lanjutin gambarnya ini aku mau kasih kayak pulau gitu disitu jadi bentuknya siluet sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati 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 oke teman-teman ini gambarnya aku kira cukup segini aja ini sekarang aku mau buka isolasinya tadaa sudah jadi yang kiri pakai wet on wet yang kanan pakai apa tadi aku lupa banget nih pakai wet pakai wet on dry yang kanan gimana nih guys menurut kalian kalau ada kritik dan saran kalian tulis aja di kolom komentar nanti akan kak Iva baca ya oke sekian dulu video kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye